Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Dan pada video kali ini kami akan melihatkan sebuah aplikasi trading Yang nama aplikasi yang akan kita bahas ini namanya yaitu aplikasi Amber Nah aplikasi ini adalah aplikasi trading yang dimana kita bisa bermain trading Di dalam aplikasi ini untuk mendapatkan profit Yang dimana nanti ketika kita mendapatkan cuan lebih besar Nanti kita bisa tarik ke bank lokal kita ataupun ke dana kita Nah buat teman-teman yang ingin tahu cara mainnya silahkan kalian simak video ini sampai habis Dan syarat saya jika kalian ingin bermain silahkan kalian simak dulu sampai habis Jika kalian sudah menyimak video ini ataupun tutorial ini sampai habis Barulah kalian berpikir-pikir ingin bermain atau tidak Jadi seperti itu Nah disini saya akan kasih tahu cara main di dalam aplikasi ini terlebih dahulu Nah aplikasi ini mengadakan yaitu asuransi guys asuransi 100% Nah untuk asuransi di dalam aplikasi ini kita bisa menggunakan asuransi Dan disini buat teman-teman yang belum tahu aturan asuransi itu apa Nah untuk aturan asuransi itu kita bisa klik dulu di bagian aturan asuransi Nah aturan asuransi ini kalian bisa bermain trading Ya trading itu kita bisa menebak naik atau turun teman-teman Nah ketika kita menggunakan asuransi di dalam aplikasi ini Ketika nanti tebakan kita salah itu saldo kita tidak akan habis atau hangus Karena menggunakan aturan asuransi Jadi untuk bermain di dalam trading di dalam aplikasi ini Kita bisa menggunakan asuransi 100% tanpa gagal Tanpa loss teman-teman Nah sebelum itu kita bisa baca dulu untuk aturan asuransinya Dan untuk aturansinya ada disini 3 poin 4 poin ya Limit trading harian pada polis asuransi adalah 11 kali Dan jumlah taruhan pada polis non asuransi tidak ada limitnya Ketika jumlah trading pada asuransi telah mencapai limit di atas 11 kali Tetapi saat trading mengalami kerugian ataupun loss Kalian dapat terus bertaruh hingga trading berhasil Atau asuransi berhasil Jika anda gagal bertaruh 6 kali berturut-turut Atau trading 6 kali berturut-turut Kalian bisa menggunakan asuransi ini Nah cara mainnya bagaimana? Kita bisa langsung pergi ke cara mainnya Oke kita kembali ke halaman beranda Dan disini ada 3 metode mata uang Yang bisa kalian tradingkan Dari ETH, BTC, dan AX ya guys ya Kita coba bisa pilih yang BTC saja Oke teman disini ada jangka waktu Yang bisa teman-teman gunakan Dari 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, dan seterusnya Nah disini kalian tinggal pilih aja Untuk bermainnya itu kalian bisa pilih angka durasi bermainnya berapa ya Dari 1 menit, 5 menit, 15 menit, dan seterusnya Kalian bisa langsung klik aja nanti Misalnya yang 1 menit Nah disini kalian bisa langsung pilih beli naik atau turun Nah jadi aplikasi ini mirip dengan Binomo teman-teman Kita bisa pilih naik atau turun Tapi di dalam aplikasi ini Kita bisa menggunakan asuransi 100% loss teman-teman Jadi ketika nanti tebakan kita naik ya Lalu tebakan kita itu tidak sesuai dengan ekspetasi kita Maka nanti kita bisa mendapatkan juga profit Tanpa saldo kita berkurang Menggunakan asuransi Nah disini kalian bisa candle Disini beli naik atau beli turun Dan kita bisa perhatikan disini ini sekarang turun teman-teman Ya turun Dan disini kita bisa klik beli turun seperti ini Nah disini ada sistem asuransi Nah mana sih sistem arus asuransinya Kita bisa klik yang di bagian ini ya Coba kita bisa klik Oke disini kita sudah mengklik sistem asuransinya Nah misalnya kita milih yang waktu penyelesaian Atau waktu penyelesaian 30 detik Atau 60 detik Atau 180 detik Tinggal kalian bisa cek list aja Tapi disini kita coba klik yang bagian yang 30 detik aja Nah jadi langsung aja disini Untuk betting bebas Disini kalian bisa memilih dari nominal 10 dolar ya Untuk memberi betting bebas Bebas Arti betting bebas ini maksudnya Kalian memilih 10 dolar untuk diperdagangkan Atau ditradingkan Nah ketika nanti tebakan kalian salah Maka nanti uang kalian akan hangus Akan habis Akan lenyap teman-teman Kalau menggunakan betting bebas Tapi kalau kalian menggunakan asuransi Sistem asuransi Bagaimanapun tebakan kalian nanti kalah Maka nanti uang kalian tidak akan hangus Nah nanti kita akan coba ya guys ya Kita coba di sistem asuransi aja Agar kita tanpa kalah dari analisa Atau dari 100% asuransi Jadi kalau menggunakan sistem asuransi Kita tidak akan mengalami kerugian Ya tetap profit ya guys ya Jadi untuk di betting bebas Kalian tidak mempunyai sistem asuransi Jadi ketika kalian loss Atau bermain Menggunakan betting bebas Nanti uang kalian akan hangus ya Jadi seperti itu Kalau kalah Kalau menang Kalian mendapatkan profit besar Kalau menggunakan betting bebas Tanpa asuransi Tapi kalau menggunakan asuransi Jadi kami menyarankan Kita itu menggunakan sistem asuransi Agar nanti kita tidak mengalami kerugian Ketika kita loss ya Kita pilih turun seperti ini Dan kita Kalau kalian menggunakan sistem asuransi Kalau kalian kalah loss Nanti kalian akan dipindahkan ke posisi 2 Kalau di dalam posisi 2 ini Tetap kalah juga Nanti kalian akan pindahkan ke posisi 3 Kalau kalian tidak kalah Nanti akan dipindahkan ke posisi 4 Dan seterusnya Kita klik konfirmasi pesanan lagi Seperti ini Dan kita tunggu waktunya 30 detik Oke teman Disini tinggal 7 detik lagi Kita tunggu ya Oke teman Kita mendapatkan profit 0,6 dolar Nah kalau tanda urupnya itu Ataupun angkanya merah Maka kita profit Kalau angkanya hijau Maka kita kalah teman-teman Oke jadi seperti itu Kira-kira cara untuk Mendapatkan cuan dari aplikasi ini Dengan menggunakan sistem asuransi Tanpa loss teman-teman Kalau loss pun Uang kita tidak akan berkurang banyak ya Jadi seperti itu Nah jadi seperti itu Sedikit ya Untuk cara mainnya Buat teman-teman yang belum tahu Cara untuk aturan asuransinya Kita bisa klik di bagian aturan asuransi Asuransinya Kalian bisa baca-baca sendiri Nah jadi seperti itu Oke Tampilan beranda aplikasi Amber ini Seperti ini Tapi kita pergi dulu Ke menu yang berada Di bawah pojok kanan Nah disini Kalian bisa lihat ya Disini kalian bisa Bermain akun demo Dan kalian bisa Belajar terlebih dahulu Nanti kalian bisa Mendapatkan uang Bonus Atau uang demo Yang bisa kalian gunakan Untuk belajar Terlebih dahulu Kita bisa cek Cek list di bagian Yang saya tandai Nah maka Kita dapat 10 ribu dolar Ya guys ya Ini tidak bisa kita tarik Tetapi kita gunakan Untuk belajar Terlebih dahulu Artinya kita bisa Menggunakan Akun demo Ketika kita Mencek list Di bagian ini Dan untuk melihat Uang real kita Kita uang kita Masih 0 Nah disini Nanti uang inilah Yang bisa kalian gunakan Ketika kalian sudah Berani Dan sudah belajar Di menu Akun demo Yang kita Cek list ini Dan di akun demo ini Kita bisa belajar Trading di dalam Aplikasi ini Jadi seperti itu Nah ketika Kalian sudah Belajar di akun demo Yang kita Berdapatkan 10 dolar Tersebut Ketika kalian ingin Bermain Silahkan Dan untuk Kalian yang ingin Bermain Kalian harus Mempunyai Kita harus Mempunyai Modal 10 dolar Atau 150 ribu Di dalam Aplikasi ini Cara untuk Isi ulang Kita bisa klik Di bagian Deposit Yang berada Disini Dan ingat Kalau kalian ingin Bermain Di dalam Aplikasi ini Gunakan Dana bebas Jangan Uang pinjaman Ya agar Nantinya Kalau kalian Kekalah Kalian Tidak Menyesal Dan Tidak Rugi Ingin Mencoba Silahkan Dan di awal Video tadi Saya sudah Kasih tahu Cara bermain Tanpa Mengalami Kegagalan Dengan Menggunakan Sistem Asuransi Walaupun Nanti Kalian Kalian Nanti Uang Kalian Tetap Masuk Dan Tidak Akan Mengalami Kekalahan Nah disini Kalian Bisa Isi Ulang Melalui BNI Permata Atau USDT Atau Dolar Nah disini Admin akan Ingin Isi Ulang Melalui USDT Saja Menggunakan USDT TRC 20 Kita Bisa Ceklist Di bagian Ini Jika Teman Teman Ingin Isi Ulang Melalui Dana Kalian Bisa Ceklist Permata Tapi Disini Mimin Akan Isi Ulang Melalui USDT Atau Cryptocurrency Ya Oke Disini Kita Bisa Ceklist Di bagian Ini Lalu Disini Kita Bisa Langsung Pilih Dan Minimalnya Itu 150 K Kita Bisa Langsung Pilih Seperti Ini Dan Disini Kita Akan Langsung Melakukan Isi Ulang Yaitu 150 Rupiah Nah Disini Admin Akan Isi Ulang 10 Dollar Karena Mimin Menggunakan USDT Atau Dollar Kalau Kalian Ingin Menggunakan Permata Ataupun BNI Tinggal Kalian Buat Saja Seperti Ini Lalu Masukkan Disini 150 50 Rupiah Jadi Seperti Itu Teman Teman Nah Seperti Ini Tapi Admin Akan Menggunakan USDT Saja Oke Disini Kita Bisa Langsung 10 Dollar Lalu Kita Bisa Klik Di Bagian Konfirmasi Nah Seperti Ini Lalu Disini Langkah Selanjutnya Disini Kita Bisa Klik Di Bagian Salin Kita Salin Alamat USDT Platform Ini Tapi Kita Ingin Isi Ulang Tentu Kita Harus Menyalin Ini Kita Bisa Klik Salin Yang Berada Disini Oke Disini Untuk Cara Pembayaran Ingin Isi Ulang Kita Sudah Masuk Kedalam Aplikasi Indodak Dengan Mata Uang USDT Kita Bisa Klik Di Bagian Penarikan Dan Disini Kita Bisa Langsung Masukkan Jumlahnya 11 Dollar Karena Ada Biaya Yaitu Biaya Transfer Atau Biaya V Nya Guys Kemudian Disini Kita Dollar TRC 20 Jangan Sampai Salah Kemudian Kita Masukkan 11 Dollar Karena Ada Biaya V Nya 1 Dollar Maka Yang Masuk Nanti Kedalam Aplikasi Amber Kita 10 Dollar Dan Langkah Selanjutnya Kita Pilih Alamat Pengiriman Kita Klik Alamat Baru Dan Disini Ada Label Untuk Bagian Label Ini Bebas Isi Apa Dan Untuk Bagian Alamat Kita Salin Atau Langkah Selanjutnya Kita Bisa Klik Kirim OTP Menggunakan SMS Oke Kita Tunggu Kode OTP Yang Akan Diterima Krim Kode OTP Dan Disini Kita Tunggu Sampai Kode OTP Kita Terima Nah Disini Kalian Bisa Menggunakan Isi Ulang Melalui Dana Tapi Mimin Sekali Ini Mimin Menggunakan Dompet Crypto Atau USD Untuk Melakukan Isi Ulang Oke Disini Mimin Sudah Mendapatkan Kode OTP Kita Bisa Klik Kirim Seperti Ini Nah Langkah Selanjutnya Kita Bisa Cek Email Indodak Kita Untuk Mengkonfirmasi Isi Ulang Kita Ini Agar Nanti Dollarnya Masuk Oke Langkah Selanjutnya Kita Bisa Kembali Untuk Melihat Riwayat Dan Kita Langsung Pergi Ke Alaman Amber Yang Tadi Nah Oke Jika Sudah Nah Langkah Selanjutnya Kita Bisa Klik Di Bagian Penyetaran Lalu Klik TRC 20 Lalu Kita Bisa Salin Alamat Pembayaran Kita Alamat USDT Kita Lalu Kemudian Disini Kita Langsung Klik Di Bagian Ini Kita Tempelkan Kemudian Langkah Selanjutnya Disini Kita Bisa Langsung Screenshot Untuk Isi Ulang Kita Kita Bisa Klik Di Bagian Riwayat Nah Disini Masih Di Approve Oke Disini Kita Langsung Klik Di Bagian Ini Oke Jika Sudah Nah Disini Sudah Sukses Ya Guys Sudah Sukses 10 Dollar Kita Langsung Screenshot Seperti Ini Lalu Kemudian Kita Masuk Kedalam Aplikasi Yang Tadi Kita Bahas Oke Langkah Selanjutnya Kita Langsung Masukkan Yang Kita Screenshot Tadi Ke Bagian Ini Kita Izinkan Lalu Nanti Itu Dollarnya Langsung Masuk Kedalam Aplikasi Amber Kita Oke Kita Langsung Klik Seperti Ini Lalu Kita Klik Simpan Dan Kirim Oke Kita Klik Seperti Ini Oke Sukses Nah Langkah Selanjutnya Nah Disini Masih Disurvai Atau Masih Dalam Tinjauan Nah Disini Kita Tunggu Aja Beberapa Saat Oke Teman Disini Menunggu Udah Deposit Kita Sudah Sukses Dan Kita Kembali Dan Kita Kembali Dulu Untuk Mencek Apakah Saldo Kita Sudah Masuk Ke Akun Kita Tapi Untuk Di Rewayat Catan Ini Sudah Deposit Sukses Artinya Sudah Selesai Dan Sudah Masuk Ke Akun Kita Oke Teman Disini Saldo Aset Kita Ataupun Saldo Akun Kita Akun Real Kita Sudah 10 Dollar Yang Kita Isi Ulang Tadi Jadi Seperti Itu Ya Untuk Cara Deposit Dan Saran Saya Menggunakan Dana Bebas Untuk Bermain Di Dalam Aplikasi Ini Nah Lalu Untuk Cara Melakukan Penarikan Kita Bisa Klik Di Bagian Penarikan Yang Berada Disini Kita Withdraw Ke Rekening Bank Atau Kedana Bisa Juga Withdraw Ke Dompet USDT Guys Ya Nah Disini Jika Ingin Withdraw Ke Rekening Bank Disini Kalian Tinggal Masukkan Nominal Penarikannya Dan Disini Kita Bisa Langsung Pilih Bank Rekening Nah Disini Ada Keterangan Untuk Nominal Penarikan Per Withdraw Itu 5 Dollar Nah Waktu Withdraw Menggunakan Kartu Bank Disini Kalian Bisa Lihat Jam 8 Pagi Sampai Jam 23.30 Dan Kalau Kita Ingin Melakukan Penarikan Ke USDT Itu Waktu Penarikannya Dari 00.00 Sampai 24.00 Masuk Kedalam Akun Kita Ataupun Ke Bank Kita Minimal Kita Tunggu Sampai 30 Menit Untuk Penarikannya Masuk Ke Bank Kita Ataupun Kedana Kita Nah Untuk Cara Melakukan Penarikan Tinggal Kalian Pilih Aja Untuk Metode Penarikannya Disini Dan Untuk Menimal Penarikannya Yaitu 5 Dollar Nah Misal Ingin Withdraw Itu 10 Dollar Dan Ada Biaya Admin 5% Nah Ketika Kita Ingin Withdraw 10 Dollar Maka Nanti Dikurang 5% Maka Yang Masuk Nanti Ke Bank Kita Ataupun Ke USDT Kita Itu 9 Dollar Atau 9 50 Dollar Oke Teman Disini Kita Akan Coba Untuk Melakukan Penarikan Dan Saldo Kita Sekarang 10 03 Dollar Kita Kembali Ke Halaman Beranda Lalu Kita Klik Penarikan Lalu Kita Bisa Bisa Withdraw Di Bagian Rekening Bank Aja Biar Masuk Ke Dana Lalu Kita Masukkan Nominal Yang Ingin Kita Withdraw Oke Jika Sudah Kita Masukkan 10 Dollar Saja Maka Nanti Yang Akan Kita Terima 9 54 Lalu Kita Klik Konfirmasi Penarikan Lalu Kita Langsung Masukkan Aja Nama Kita Yang Terdaftar Di Bank Kita Atau Nama Kita Yang Terdaftar Pada Dana Lalu Kita Pilih Permata Bank Kita Pilih Permata Oke Jika Sudah Kita Konfirmasi Seperti Ini Dan Nomor Kening Kita Langsung Masukkan Kode Dana Untuk Kita Pilih Permata Bank Agar Nanti Masuk Ke Dana Kita Pilih Permata Bank Dan Untuk Kode Dananya Itu Seperti Ini Kode Dananya 8528 Lalu Diikuti Nomor Kita Yang Terdaftar Pada Dana Lalu Di Bagian Konfirmasi Oke Jika Sudah Sukses Kita Kaitkan Lalu Kita Langsung Bisa Melakukan Penarikan Oke Kita Langsung Masukkan Aja Jumlahnya Semua Yaitu 010 03 Seperti Ini Oke Kita Langsung Masuki Semua Aja Seperti Ini Lalu Kita Bisa Langsung Klik Di Bagian Konfirmasi Penarikan Dan Waktu Penarikan Ke Bank Lokal Itu Dari Waktu Jam 8 Pagi Sampai 23.30 Kalian Bisa Baca Aja Disini Lalu Kita Bisa Klik Di Bagian Konfirmasi Penarikan Oke Sukses Dan Saldo Kita Sudah 0 Ya Karena Kita Baru Saja Melakukan Penarikan Dan Kita 150 Rp. Tapi Disini Masih Dalam Ditinjau Kita Tunggu Sampai Uang Masuk Ke Dana Ya Paling Lama Sekitar 30 Menit Biar Masuk Uang Ke Dana Kita Oke Tuan Penarikan Kita Sudah Masuk Ya Senilai 142.324 Rupiah Dari Permata Bank Nah Permata Ini Yang Kita Kaitkan Tadi Kita Menggunakan Bank Permata Yang Kita Kaitkan Dari Di Dalam Aplikasinya Sudah Masuk Oke Kita Bisa Cek Di Catatan Penarikan Di Dalam Aplikasinya Oke Cuma Menunggu 20 Menit Sudah Masuk Dan Sudah Berhasil Dan Sudah Berhasil Penarikan Kita Sudah Diterima Juga Kita Withdraw $10 Dan Ada Biaya Penarikannya Jadi Tidak Masuk Semua $10 Maka Ada Kurangnya Dikurangi Sekitar Berapa Persen Tadi Biaya Admin 5% Maka $10 Dolar Dikurang 5% 150 Dikurang 105% Maka Masuk Sekitar 140 Rupiah Jadi Aplikasi Ini Masih Membayar Jika Kalian Tertarik Silahkan Untuk Link Pendaftarnya Sudah Kami Lampirkan Di Deskripsi Video Ini Jika Tidak Tertarik Tidak Masalah Juga Tidak Ada Paksaan Yang Penting Aplikasi Ini Masih Membayar Dan Baru Rilis Ya Teman Oke Cukup Sekian Dulu Review Dan Tutorial Yang Bisa Saya Berikan Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua